Lebih besar perusahaan listrik unit Induk Distribusi Jawa Barat siap memberikan pasokan listrik yang andal, berkualitas dan pelayanan prima untuk masyarakat, khususnya saat perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Dalam momen Idul Fitri tahun ini, PLN UID Jabar menerjurkan 4.598 personel gabungan yang disebar di seluruh unit pengelola dan pelayanan pelanggan di Jawa Barat. Guna memberikan pasokan listrik yang andal, berkualitas dan pelayanan prima untuk masyarakat, khususnya saat perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah, perusahaan listrik negara atau PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat menerjurkan 4.598 personel gabungan yang disebar di seluruh unit pengelola dan pelayanan pelanggan di Jawa Barat. Personel tersebut meliputi 366 pegawai teknik, 135 personel PDKB, 3.982 petugas Sientek dan operator Kamen Center, 68 operator radio, 27 petugas HRGI, dan 20 operator deteksi. Seluruh personel tersebut disebar di 17 unit pengelolaan pelanggan dan 92 unit layanan pelanggan. Senior Manager Distribusi PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Aji Lesmana menegaskan, PLN UID Jawa Barat siap dalam melayani masyarakat di memen Idul Fitri 1444 Hijriah. Kami instruksikan semua siap-siaga, baik dari sisi personel hingga berbagai infrastruktur pendukung, sehingga apabila ada gangguan, penanganannya bisa cepat dan langsung teratasi. Untuk menunjang kesiagaan para personel, PLN UID Jawa Barat menyiapkan peralatan pendukung berupa 149 unit gardu bergerak, 15 unit uninterruptible power supply mobile, 10 unit kabel bergerak, 98 genset, dan 478 unit kendaraan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV